Apa yang harus diperhatikan dok sebelum memberikan anak imunisasi? Untuk semua umur yang diperhatikan adalah lagi sehat atau tidak. Kalau suhunya di atas 37,5, anak lagi demam, kita tunda. Atau anak-anak yang sedang menjalani pengobatan, misalnya sedang mendapatkan obat kortikosteroid atau anti-radang dengan dosis tertentu sehingga menekan sistem imunnya dia. Misalnya anak-anak yang sedang pengobatan tanker atau penyakit autoimun, jadinya ditunda biasanya. Sampai dia selesai pengobatan, respon imunnya sudah tidak ditekan lagi dengan obat-obatan, baru bisa diberikan vaksinasi. Kemudian anak-anak dengan kondisi khusus yang berisiko tinggi, misalnya defisiensi imun, baik itu yang primer. Jadi dari sananya memang di dalam tubuhnya sistem imunnya tidak lengkap. Atau anak yang defisiensi imun sekunder karena ada penyakit HIV, misalnya dia terinfeksi virus HIV sehingga badannya tidak bisa merespon dengan baik terhadap vaksin yang diberikan, itu juga kita tunda. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya anak batuk pilek sedikit terus kita vaksin itu gimana? Nah itu nggak perlu takut karena kalau common cold atau selesma ya, hanya ringan saja dan masih bisa diimunisasi. Asal kan tidak demam anaknya.